Apa, arrai pembantaian Dewa Asura rusak? Bagaimana mungkin, semua orang kaget dan tidak berani mempercayainya? Mata yang mulia Asura memerah. Bocah, kamu berani membunuh murid Asura Holku. Aku akan membunuhmu. Mati untukku. Sesosok terbang keluar. Itu adalah keajaiban Asura Hol, Ming Xiu. Dia meraung dan berlari ke langit dengan tombak berwarna darah di tangannya. Tombak pembantaian Dewa Asura. Dia menusupkan tombaknya ke depan, menyebabkan angin dan awan berubah. Rune berwarna darah berputar di sekitar ujung tombak dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Lin Suan dengan dingin mendengus dan mengganti telapak tangannya lagi. Kiyong Ki berubah menjadi Sky Saking Roar. Tiba-tiba, Kiyong Ki besar di langit berbalik dan menghadapi keajaiban Asura. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan gelombang suara yang menakutkan. Mengaum. Gelombang suara meledak dan menyebar dengan cepat, menyebabkan langit di depannya meledak. Tombak berwarna darah itu meledak dalam gelombang suara yang menakutkan dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Keajaiban Asura Hall, Ming Siu, berteriak dengan sedih saat tubuhnya dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Mayatnya jatuh dan darah mewarnai langit menjadi merah. Seorang anak ajaib terbunuh begitu saja. Apa, dia meninggal? Namong Hao dan yang lainnya, yang berlutut di kejauhan, menyipitkan mata dan mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka tidak menyangka bahwa Ming Siu, yang berada di level yang sama dengan mereka, akan terbunuh dengan mudah. Itu adalah keajaiban Asura Hall. Bagaimana dia berani membunuhnya? Ah, bocah sialan, aku akan membunuhmu. Kempat tetua Allah Asura membubung ke langit seperti sambaran petir, membawa niat membunuh yang sangat besar. Mereka marah karena marah. Pihak lain berani membunuh keajaiban Asura Hall mereka. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Namun, Lin Suan mengubah telapak tangannya lagi. Transformasi Raja Wali Langit, Pedang Emas. Tiba-tiba, langit bergetar dan sesosok emas muncul. Itu adalah seekor burung raksasa. Saat ia melebarkan sayapnya, ia menutupi langit dan memancarkan aura yang menakutkan. Tidak hanya itu, bulu emasnya juga menjelma menjadi seratus ribu pedang panjang yang ditebas ke bawah. Engah. Engah. Dalam sekejap, keempat tetua itu terbelah dua. Tak hanya itu, para ahli bela diri Asura Hall di bawah juga tertusuk oleh beberapa pedang emas. Dalam sekejap, semua seniman bela diri Asura Hall terbunuh. Satu-satunya orang yang masih hidup adalah ketua Allah Asura, yang mulia Asura. Mereka semua musnah. Mereka semua musnah dalam sekejap. Semua orang kaget, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Metode macam apa ini? Apakah dia benar-benar murid penjaga ketiga? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku khawatir bahkan pelindung ketiga pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Apalagi pelindung ketiga, aku khawatir bahkan utusan kiri dan kanan pun tidak akan mampu melakukannya. Aku khawatir hanya Master Sekte yang mampu melakukannya. Semua orang linglung. Yang mulia Asura meraung marah, Bocah terkutuk, aku akan membunuhmu. Jantungnya berdarah. Mereka adalah para elit di Asura Hall miliknya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka semua terbunuh dalam sekejap. Mungkin, setelah pertempuran ini, kekuatan Asura Hall akan turun hingga seribu kaki. Mereka bahkan tidak akan mampu mengalahkan nether Hall yang terlemah. Dan semua ini disebabkan oleh Bocah menjijikan di depannya ini. Oleh karena itu, dia harus membunuhnya. Matilah, Bocah. Ekspresi yang mulia Asura sangat ganas saat dia menyerang linsuan dengan kecepatan kilat. Cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya, dan auranya sangat menakutkan. Telapak tangan Asura. Cahaya menyilaukan muncul dari telapak tangannya. Seluruh kekosongan tidak dapat menahannya sama sekali. Kali ini, dia bertekad untuk membunuh. Dia tidak hanya menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia juga menggunakan teknik pamungkas Asura Hall, Asura Palem. Tidak ada seorang pun dengan tingkat kultivasi yang sama yang berani menolak telapak tangan ini. Linsuan secepat kilat. Dia berteriak dingin, lalu mengangkat lengannya dan menebas dengan pedangnya. Linsuan memadamkan cahaya pedang yang memancarkan aurat tajam. Itu langsung bertabrakan dengan telapak tangan ungu. Ekspresi yang mulia Asura segera berubah. Dia menjadi gila dan menyerang dengan ceroboh. Namun, saat pedang lawannya mendarat di tubuhnya, dia sangat menyesalinya. Itu karena pedang ki terlalu tajam dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Asura Palem Ungu yang dia keluarkan langsung terpotong menjadi dua. Tidak hanya itu, pedang tersebut juga membelah telapak tangannya dan memotong seluruh lengannya. Ah! Yang mulia Asura berteriak dengan sedih ke langit. Namun, itu bukanlah akhir. Cahaya pedang yang tajam masih turun dengan cepat dan hendak membunuhnya. Namun, pada saat itu, rawungan keras tiba-tiba datang dari kehampaan, berhenti. Suaranya sangat keras dan jelas. Itu seperti guntur yang mengguncang kehampaan. Berdengung. Pedang panjang itu berhenti dan tergantung di atas kepala yang mulia Asura. Lin Suan mengangkat alisnya sedikit. Tatapannya bagaikan kilat saat dia mengamati jarak. Lalu dia berkata dengan dingin, Siapa kamu? Apa yang ingin Anda katakan? Kehampaan bergerak cepat, dan sosok agung muncul. Itu adalah seorang pria parubaya dengan mata seperti harimau dan hidung seperti singa. Dia tampak sangat bermartabat. Begitu sosok itu muncul, Penatua Linghu dan orang-orang lainnya dari balai penegakan hukum segera berseru, Salam, Tuan Kota. Dia adalah penguasa kota-kota kuno hutan belantara selatan. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke langit. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa kota misterius itu akhirnya muncul. Di bawah, ketika Guyuan, yang sedang dikendalikan, melihat pemandangan ini, dia juga berteriak dengan keras, Tuan Kota, cepat selamatkan aku. Huff. Penguasa kota mendengus dingin dan mengabaikannya. Sebelumnya, ketika Guyuan berlutut dan memohon belas kasihan, dia telah mempermalukan kota kuno hutan belantara selatan. Bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Terlebih lagi, dia melakukan ini untuk menyelamatkan Yang Mulia Asura. Oleh karena itu, dia dengan cepat berkata, Kamu tidak bisa membunuhnya. Tidak bisa membunuhnya, Lin Suan mencibir. Beri saya alasan. Karena dia adalah ketua Aula Asura Hall. Omong kosong. Tentu saja, aku tahu bahwa dia adalah ketua Aula Asura. Namun, itu bukan alasan untuk tidak membunuhnya. Ketua Aula Asura berkata dengan suara galak, Nak, kamu benar-benar ingin aku membunuhnya. Jika saatnya tiba, aku khawatir hukum ketiga pun tidak akan bisa melindungimu. Sekte suci pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Hua Wu Feng, apakah kamu mendengar itu? Cepat lepaskan Yang Mulia Asura. Semuanya masih bisa dibicarakan. Jangan membuat kesalahan besar. Kalau tidak, akan terlambat untuk menyesal. Kata penguasa kota dengan dingin. Itu yang ingin kamu katakan. Sepertinya Anda tidak bisa memberikan alasan lain. Kalau begitu, pergilah. Anda. Penguasa kota sangat marah. Wajahnya menjadi gelap. Tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Namun, sebelum dia sempat marah, dia tertegun. Ini karena Lin Suan, yang berada di depannya, melambaikan tangannya. Cahaya pedang langsung menebas dan membelah Yang Mulia Asura menjadi dua. Bang. Ketua Aula Aula Asura terbunuh. Mayatnya jatuh ke tanah dan darahnya mewarnai langit menjadi merah. Apa? Ketua Aula Aula Asura sudah mati. Semua orang terkejut dan tidak percaya. Itu adalah Ketua Aula Asura. Dia adalah sosok yang sangat penting. Bahkan empat pelindung agung tidak berani membunuhnya dengan mudah. Namun, sekarang, seorang pemuda berusia 20 tahun telah membunuh Ketua Aula Asura. Inilah ritme menerobos langit. Sekarang, Asura Hall tidak perlu membalas dendam. Sekte Naga Hitam sendiri tidak akan membiarkan Lin Suan pergi. 1392 Di kejauhan, Namong Hao, Suwe Sou, dan yang lainnya putus asa. Mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu berani membunuh Ketua Aula. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan. Dengan cara pihak lain melakukan sesuatu, dia pasti akan membunuh mereka bertujuh jika dia punya waktu. Hallmaster, tolong cepat datang. Namong Hao dan yang lainnya, segera berdoa dalam hati. Wajah Tuan Kota sangat muram. Dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar membunuhnya. Apalagi, hal yang sudah lama dia duga kini menjadi jelas. Kamu terlalu berani. Tidak ada seorang pun yang berani begitu berani. Setidaknya para murid agama suci tidak. Suara Tuan Kota terdengar dingin. Kamu bukan murid penjaga ketiga. Siapa kamu? Dia bukan murid penjaga ketiga. Semua orang berseru. Mereka tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Untuk sesaat, semua orang melihat ke langit dan menatap Lin Suan. Siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke jajaran kuno Salteran Washtelen milikku? Mata Tuan Kota sangat dingin. Aura kuat dilepaskan dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Namun, Lin Suan hanya mencibir. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke depan. Batalkan jari yang menghancurkan. Kilatan cahaya ungu keluar seperti hantu. Kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menyerang. Penguasa Kota sangat marah. Dia hendak melakukan serangan balik, tetapi pada saat berikutnya, tubuhnya gemetar dan pupil matanya membesar. Aliran darah mengalir dari dahinya. Tidak mustahil. Penguasa Kota membuka matanya lebar-lebar dan mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Kemudian, lehernya miring dan dia jatuh dari langit. Ledakan. Tanah bergetar dan debu beterbangan. Tubuh Tuan Kota tidak bisa berdiri lagi. Apa? Dia meninggal. Semua orang terkejut. Para penegak bahkan lebih ketakutan. Di antara mereka, Penatua Linghu dengan cepat bergerak dan mendekati tubuh penguasa kota. Dia segera memeriksa dan kemudian tersentak. Dia benar-benar mati. Ada lubang seukuran jari di dahi Tuan Kota. Darah hitam mengalir keluar darinya. Ini adalah kekuatan jari penghancur kekosongan Lin Suan. Apa? Penguasa kota sudah mati. Dia terbunuh dengan satu jari. Semua orang kaget dan tidak percaya. Sebelumnya, Yang Mulia Asura telah melawan beberapa saat sebelum dia dibunuh. Namun, penguasa kota terbunuh hanya dengan satu jari. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menolak. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Orang-orang dari istana Tuan Kota menggelengkan kepala dengan panik, tidak berani mempercayainya. Di sisi lain, Penatua Linghu dan yang lainnya merasa ngeri. Mereka memandang Lin Suan dengan ketakutan di hati mereka, tidak berani membalas dendam. Lin Suan mendengus, lalu berbalik dan melihat tujuh orang yang berlutut di tanah. Merasakan tatapan Lin Suan, Namong Hao dan yang lainnya gemetar ketakutan. Sebelumnya, mereka sangat marah dan ingin membalas dendam. Tapi sekarang, setelah menyaksikan adegan Lin Suan membunuh Master Asura Hall dan penguasa Kota Wastelen Selatan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka benar-benar tercengang. Mereka belum pernah mendengar metode seperti itu sebelumnya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Perlu diketahui bahwa meskipun mereka bergabung, mereka belum tentu bisa membunuh Master Aula Aula Asura. Namun, Master Aula Asura telah melakukannya dengan mudah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pihak lain telah membunuh penguasa Kota Wastelen Selatan, yang tingkat pengolahannya tidak lebih lemah dari Master Aula Aula Asura, hanya dengan satu jari. Cara seperti itu terlalu mengerikan, sehingga mustahil bagi mereka untuk menolaknya. Saya mohon padamu, jangan bunuh aku. Lepaskan aku, aku mohon, lepaskan aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Saya minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Tolong biarkan aku pergi. Pada saat ini, para pembesar langit semuanya berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka tidak ingin memikirkan hal lain sekarang. Mereka hanya ingin menyelamatkan hidup mereka sendiri. Lin Suan mendengus. Orang-orang ini berasal dari Sekte Naga Hitam. Tangan mereka berlumuran darah orang yang tidak bersalah. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Dia mengangkat tangannya dan hendak membunuh ketujuh orang itu. Namun, pada saat ini, raungan kemarahan lainnya datang dari jauh. Siapa yang berani menyentuh orang-orang di Blood Evil Hall? Beraninya kamu, lepaskan muridku. Dua teriakan dingin terdengar. Lalu, dua sosok muncul di langit seperti kilat. Kedua angka itu terlalu cepat. Dalam sekejap, mereka sudah berada di depan orang banyak. Ketika orang banyak melihat mereka, mereka langsung berteriak kaget. Namong Hao dan Blood Rock, yang berlutut di tanah, berteriak dengan keras. Menguasai. Hallmaster, selamatkan aku. Ternyata mereka berdua adalah Hallmaster dari Divine Pill Hall dan Blood Evil Hall. Mereka tidak menyangka mereka akan datang secara pribadi. Ketua Aula dari Aula Pill Ilahi adalah seorang lelaki tua. Dia tidak tinggi dan mengenakan jubah putih. Namun, matanya setajam mata elang dewa. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dia lebih kuat dari gubernur kota kuno Desolation Selatan dan yang terhormat Asura dari Aula Asura. Dia adalah ketua Aula dari Aula Pill Ilahi, yang dikenal sebagai yang terhormat Pill Ilahi. Di sampingnya ada seorang pria parubaya. Dia tinggi dan memiliki aura yang kuat. Dia mengenakan jubah merah cerah dengan darah mengalir di atasnya. Itu bersinar terang. Orang ini memiliki aura pembunuh, seolah-olah dia adalah iblis berdarah. Dia adalah ketua Aula dari Aula Jahat Darah, yang terhormat jahat darah. Auranya beberapa kali lebih kuat daripada Blut Rock. Pill Ilahi yang terhormat. Darah jahat yang terhormat. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka dua Hallmaster akan muncul. Sudah berakhir, Hua Wu Feng dalam bahaya. Itu benar. Dengan tindakan kedua Hallmaster, kekuatan mereka bisa dianggap menantang surga. Sepertinya nyawa Namong Hao dan Blut Rock terselamatkan. Saat kerumunan sedang berdiskusi, dua teriakan marah terdengar dari jauh. Nak, beraninya kamu menyentuh orang-orang di Aula Hantu Jahat. Kamu pasti lelah hidup. Kamu menyentuh orang-orang keluarga Pink. Berlutut dan terima kematianmu. Mendengar dua teriakan tersebut, penonton kembali dikejutkan. Gosli dan Yuluosha, yang berlutut di tanah, sangat gembira. Tuan Balai. Tuan, selamatkan aku. Astaga, astaga. Dua sosok muncul di depan orang banyak. Mereka berdiri dalam kehampaan. Aura kuat mereka menyelimuti area tersebut dan niat membunuh yang tak terlihat memenuhi udara. Hantu jahat yang terhormat. Yang terhormat merah muda. Kerumunan orang terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Adegan itu terlalu mengejutkan. Orang di sebelah kiri adalah seorang pria parubaya. Dia kurus dan mengenakan jubah hitam besar yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia juga mengenakan jubah hitam di kepalanya. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, terkadang seseorang bisa melihat dua bola api menari di matanya. Di pundaknya, ada dua kepala hantu mengerikan yang mengeluarkan aura dingin dan menakutkan. Di tangannya, ada staf sihir tulang putih. Saat dia melambaikannya dengan santai, bayangan hantu dan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Aura itu cukup membuat siapapun yang melihatnya merasa putus asa. Dia adalah ketua aula dari aula hantu jahat, yang terhormat hantu jahat. Orang di sebelah kanan adalah seorang wanita parubaya. Dia tampak berusia empat puluhan. Namun, tidak ada tanda-tanda penuaan di wajahnya. Kulitnya sehalus kulit bayi. Tak hanya itu, ia juga memiliki aura yang dewasa. Dia seperti bunga persik yang sedang mekar. Setiap gerakannya dipenuhi pesona. Wanita ini adalah kepala keluarga bangsawan merah muda. Namun, pada saat ini, matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap Lin Suan dan berteriak. Nak, beraninya kamu menyentuh bangsaku. Berlututlah dan terima kematianmu. Lin Suan mengangkat kepalanya dan memandang orang-orang di langit. Matanya bersinar. Empat hallmaster. Menarik. Namun, itu tidak cukup. Seribu tiga ratus sembilan puluh tiga. Lin Suan mengangkat kepalanya sedikit dan memandang orang-orang di langit. Matanya berkedip. Empat pemimpin aula. Itu menarik. Tapi itu tidak cukup. Mendengar itu, mulut semua orang bergerak-gerak dan kulit kepala mereka mati rasa. Empat pemimpin aula tidak cukup. Apakah anak ini gila? Keempat pemimpin aula di langit berteriak dengan dingin dan hendak menyerang. Namun, pada saat itu, teriakan marah lainnya terdengar dari belakang. Kemudian, dua sambaran petir datang dengan cepat. Seketika, Fenghudi dan Sadoles mulai berteriak juga. Dua pemimpin aula lagi. Semua orang berseru dan merasa pusing. Itu benar. Dua sosok lagi muncul di langit. Mereka adalah pemimpin balai angin hitam dan pemimpin balai pembunuhan. Pemimpin aula angin hitam adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi hitam. Dia juga memegang tombak hitam, tapi auranya berkali-kali lebih kuat dari Fenghudi. Pemimpin aula pembunuhan adalah seorang lelaki tua. Dia tampak biasa-biasa saja dan tanpa ekspresi seolah-olah dia adalah orang biasa. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya karena dia bisa membunuh seorang penjaga. Selain Guyuan yang putus asa, para talenta tertinggi lainnya yang berlutut di tanah sangat gembira karena para tetua dan pemimpin aula mereka semua ada di sini. Pemimpin aula berkumpul di langit dan menatap linsuan. Mereka tidak menyembunyikan niat membunuh mereka yang dingin. Salah satu dari enam pemimpin aula dapat mendominasi suatu area dan membuat banyak orang merangkak. Namun, pada saat ini, kenamnya bahkan lebih menakutkan. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Belum lagi linsuan, bahkan penjaga ketiga mungkin tidak bisa melawan mereka. Tuan, anak itu mendapat tiga kristal misterius. Cepat jatuhkan dia. Namong Hao berteriak dengan gila dari bawah. Iya, dia tidak hanya mencuri kristal misteriusku, tapi dia juga mencuri batu jiwa darah. Kita harus membunuhnya. Yu Luosha berteriak. Dia mencuri tiga kristal misterius dan batu jiwa darah. Mendengar itu, enam pemimpin aula di langit tampak bersemangat. Nak, berlututlah dan serahkan kristal misterius dan batu jiwa darah. Aku bisa memberimu kematian cepat. Biarkan dia pergi. Anak muda, aku menasihatimu untuk tidak melakukan kesalahan. Meskipun kamu kuat, kamu tidak bisa melawan kami berenam. Serahkan, atau mati. Enam hallmaster itu seperti enam gunung besar, menekan langit, membuat orang sulit bernapas. Para seniman bela diri di sekitarnya pucat dan tubuh mereka diambang kehancuran. Di depan enam aura besar, mereka seperti semut, tidak mampu melawan sama sekali. Namun, ekspresi linsuan tetap sama, dan bahkan ada sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Dia mengabaikan ke enam orang itu dan menoleh untuk melihat ke arah namong hao dan yang lainnya. Nak, cepat lepaskan dia, atau kamu akan mati. Serahkan kristal misterius itu, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Aku akan membalas rasa sakit yang aku derita seratus kali lipat. Namong hao dan yang lainnya meraung dengan wajah garang. Namong hao, tangan darah, dan yang lainnya meraung marah. Mereka tidak lagi takut. Apa, kamu pikir kamu bisa begitu sombong hanya karena enam hall master ada di sini? Apakah anda lupa situasi anda sendiri? Linsuan memandang namong hao dan yang lainnya dan mendengus dengan dingin. Nak, aku menyarankanmu untuk bersikap bijaksana. Cepat menyerah dan dengan patuh biarkan dirimu ditangkap. Aku akui kamu kuat, tapi di hadapan enam hall master, kamu tidak bisa melawan sama sekali. Menyerahlah, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Tujuh orang yang berlutut di tanah mencibir. Idiot, belum lagi enam hall master, bahkan jika enam ahli tingkat penantang ada di sini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku membunuh seseorang jika aku mau. Linsuan berhenti tersenyum dan melambaikan tangannya. Seketika, telapak tangan ringan yang melayang di atas namong hao dan yang lainnya terbanting ke bawah. Beraninya kamu? Tidak. Tuan, selamatkan aku. Tangan darah, gosli, dan yang lainnya berteriak dengan marah, wajah mereka penuh keputus asaan. Mereka tidak menyangka Linsuan benar-benar berani menyerang mereka. Mustahil. Beraninya dia melakukannya. Bukankah dia takut akan balas dendam dari enam hall master? Namun, mereka pasti tidak tahu apa yang akan terjadi pada Linsuan, karena ketika tujuh telapak tangan ringan mendarat, tujuh kebanggaan langit yang berlutut di tanah langsung hancur menjadi kabut berdarah. Ledakan. Tubuh mereka meledak, daging dan darah mereka berceceran di mana-mana, dan tulang mereka hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Pikiran mereka menjadi kosong, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Sedangkan untuk enam hall master di langit, pupil mereka tiba-tiba menyusut. Sejujurnya, mereka juga tercengang. Karena mereka tidak percaya pihak lain akan menyerang mereka. Orang harus tahu bahwa mereka adalah enam hall masters. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan para pelindung tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi seorang anak laki-laki. Namun, pihak lain tetap menyerang tanpa ragu-ragu. Bagus, bagus, bagus. Wah, aku telah meremehkanmu. Yang terhormat pil ilahi tertawa karena marah. Nak, beraninya kamu. Namun, karena kamu berani membunuh orang-orang di Bloodfin Hall, akhir hidupmu akan sangat menyedihkan. Ekspresi yang mulia iblis darah sangat ganas. Nak, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menangkapmu dan menyiksamu hidup-hidup selama 49 hari. Aku akan membiarkanmu mati dalam keputus asaan yang tiada akhir. Wajah yang terhormat merah muda pucat, dan tubuhnya gemetar karena marah. Pada saat berikutnya, enam Hallmasters benar-benar marah. Mereka bersumpah akan menangkap Linsuan dan memberitahu dia apa itu penyesalan. Rambut hitam Linsuan berkibar tertiup angin saat dia melihat ke langit dan tertawa. Enam Hallmaster, bagus, bagus, bagus. Bersama dengan Master Aula Sura dan Master Aula Neter yang telah meninggal, delapan Master Aula dari Sekte Naga Hitam berkumpul. Aku sedang memikirkan bagaimana menemukanmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang kepadaku dengan patuh. Karena itu masalahnya, saya pribadi akan mengirim Anda ke sana. Apa katamu? Apa Master Sura Hall dan Master Neter Hall? Sekte Naga Hitam. Beraninya kamu menyebut mereka Sekte Naga Hitam. Siapa kamu? Ketika enam Hallmaster mendengar kata-kata Linsuan, mereka tercengang dan alis mereka berkerut. Mereka tahu Yang Mulia Sura sudah mati, tapi bagaimana dengan Yang Mulia Neter? Mereka tidak memiliki berita apapun tentang Neter Hall, dan sekarang pihak lain menyebutkan bahwa Master Neter Hall juga terbunuh. Sialan, aku khawatir dia bukan dari Sekte Naga Hitam. Ayo tangkap dia secepatnya dan lihat siapa dia. Membunuh. Yang Mulia Iblis darah meraung, dan kidarahnya melonjak ke langit. Kemudian, tanda merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi ujung jarinya. Tiba-tiba, telapak tangan besar berwarna merah darah menutupi langit dan meraih Linsuan. Ledakan, 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 telapak tangan itu terbanting ke bawah, dan ruang di depannya runtuh, membentuk lubang hitam yang menakutkan. Namun, sosok Linsuan masih menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Yang Mulia Iblis darah mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Linsuan begitu cepat sehingga dia bisa menghindari serangannya. Hati-hati, orang ini tidak lemah. Kata yang terhormat angin hitam dengan suara yang dalam. Ketika mereka datang, mereka sudah tahu bahwa Linsuan telah membunuh Yang Mulia Shuro dan gubernur kota. Oleh karena itu, mereka tidak lengah. Namun, mereka masih meremehkan kekuatan Linsuan. Pada saat ini, Linsuan tidak memiliki niat menyembunyikan identitasnya. Karena enam hallmaster yang tersisa berkumpul di sini, dia secara alami harus berurusan dengan mereka bersama-sama. 1394. Suara mendesing. Embusan angin menyapu, dan sosok Linsuan langsung muncul di depan mereka berenam. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan Lone Star Swat dan niat pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Dengan tebasan pedang, langit dan bumi berguncang. Dengan dentang, telapak tangan besar berdarah di langit terbelah menjadi dua bagian, dan darah dalam jumlah tak terbatas berceceran di mana-mana. Kamu mendekati kematian. Yang Mulia Blood Demon meraum dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kemudian, cahaya berdarah yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya, menutupi seluruh langit. Namun, saat auranya mencapai puncaknya, aura itu berhenti tiba-tiba. Engah! Kepala Yang Mulia Blood Demon terbang, dan darah muncrat. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak percaya lawannya bisa membunuhnya dengan satu tebasan. Apa? Dia dibunuh dengan satu tebasan. Itu tidak mungkin. Ketika lima Yang Mulia yang tersisa melihat pemandangan ini, pupil mereka tiba-tiba menyusut. Sialan! Ayo bergabung! Orang ini menyembunyikan kekuatannya. Yang Mulia Inti Ilahi meraung dengan gila. Ia merasakan hawa dingin di hatinya karena menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan lawannya. Dengan kemampuannya, lawannya pasti tidak lebih lemah dari para penjaga, dan telah mencapai puncak level sembilan. Mereka bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu, jadi mereka harus bergabung untuk membunuhnya. Namun, saat Yang Mulia Inti Ilahi selesai berteriak, dia menemui masalah besar. Seekor burung phoenix bermandikan api hitam terbang keluar dari telapak tangan Lin Suan dan menerkamnya dengan cepat. Kau mendekati kematian, tersesat. Yang Mulia Inti Ilahi meraung dengan marah saat dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Api tak berujung juga keluar dari telapak tangannya, membentuk deretan dinding api. Dia sangat percaya diri bersaing dengan api. Nyala apinya luar biasa, dan bahkan lebih kuat dari roh api. Namun, di saat berikutnya, dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan karena dinding api dan bola api yang dia buat semuanya terbakar dalam sekejap. Di sisi lain, burung phoenix hitam lawannya aman dan sehat, dan itu menyelimuti dirinya dalam sekejap. Sialan, nyala api macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Yang Mulia Inti Ilahi sangat ketakutan saat dia berteriak. Dia menyadari bahwa nyala api ini tidak lebih lemah dari nyala api master sektenya. Setelah dua jeritan yang menyedihkan, Yang Mulia Inti Ilahi dibakar menjadi abu. Apa? Yang Mulia Inti Ilahi juga telah mati. Keempat hallmaster merasakan hawa dingin di hati mereka, dan wajah mereka berubah menjadi jelek. Dalam sekejap, mereka telah kehilangan dua hallmaster. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Adapun murid gereja naga hitam di bawah, mereka semua tercengang. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Itu adalah master aula, sebuah eksistensi yang hanya bisa mereka hormati. Tapi sekarang, dia dibantai seperti anjing. Kontras yang sangat besar ini memberi mereka kejutan yang tak terbatas. Dia jelas bukan murid pelindung ketiga. Siapa dia? Sial, kekuatan anak ini sudah melampaui pelindung ketiga. Saat ini, semua orang mengerti bahwa orang ini jelas bukan Hua Wu Feng, dia juga bukan murid penjaga ketiga. Jika mereka adalah murid orang suci, mereka tidak akan berani membunuh begitu banyak guru balai pada saat yang sama tidak peduli betapa sombongnya mereka. Tangkap teman-temannya, kita tidak bisa mengalahkannya, tapi tidak bisakah kita menangkap teman-temannya. Di bawah, seniman bela diri dari Divine Pill Hall dan Bloodfin Scuttering Hall meraum dengan marah. Mereka ingin menangkap teman Lin Suan dan mengancam Lin Suan. Tiba-tiba, hampir seratus seniman bela diri bergegas menuju murong King Cheng dan Luo Bing Shan. Di langit, bahkan Raja Pembunuh, pembunuh terhormat, pun mulai bergerak. Ini karena dia juga mendengar berita bahwa Lin Suan telah menyerang Asura Hall. Karena seseorang telah mempermalukan wanita berpakaian umu itulah serangkaian tragedi pun terjadi. Oleh karena itu, saat ini, dia sangat ingin menangkap murong King Cheng agar dia bisa ditangkap dengan cepat. Para seniman bela diri elit dari Blutfin Hall, Divine Pill Hall, dan Malicious Spirit Hall semuanya bergegas menuju murong King Cheng dan Luo Bing Shan. Menurut pemikiran mereka, selama mereka menangkap kedua wanita itu, Lin Suan di langit pasti akan menyerah. Namun, mereka terlalu naif. Melihat seniman bela diri yang bergegas ke arahnya, Luo Bing Shan mendengus dingin dan mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya. Suara mendesing. Cahaya pedang bersinar dan memenuhi sekeliling. Dengan tebasan pedang, pancaran pedang yang menakutkan itu seperti galaksi luas, menyelimuti sekeliling. Of, 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 of. Beberapa kepala terbang. Ratusan seniman bela diri tewas dalam sekejap. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang ketakutan dan segera mundur. Mereka tidak berani melangkah maju. Ceroboh. Mereka terlalu ceroboh. Mereka mengira kedua wanita di sisi Lin Suan akan mudah ditangkap karena mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, mereka tidak menyangka Luo Bingxian sekuat itu. Melihat kekuatan pedangnya, pedang itu tidak lebih lemah dari milik Master Aola. Ini wajar. Luo Bingxian adalah yang mulia lapisan ke-9 dan memiliki kekuatan untuk membunuh Raja setengah langkah. Di depannya, orang-orang ini saja tidak cukup. Murong Qingcheng juga mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya yang seperti bunga bakung dan menekannya ke arah kekosongan di belakangnya. Engah. Sesosok muncul dari kehampaan, tubuhnya terus mundur, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia adalah ketua Aola dari Aola Pembunuhan, Yang Mulia Pembunuhan. Dia awalnya ingin menangkap Murong Qingcheng, tapi dia tidak berharap dia menjadi begitu kuat dan menemukan keberadaannya dalam sekejap. Telapak tangan yang menakutkan itu membuatnya merasa tercekik. Ini adalah eksistensi yang tidak bisa dia lawan. Yang Mulia Pembunuhan sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia bisa merasakan wanita berpakaian ungu di depannya jauh lebih kuat darinya. Bahkan sang pelindung bukanlah tandingannya. Aku harus lari. Dia sangat ketakutan. Ini terlalu mengerikan. Dua wanita dan satu pria di depannya jauh lebih kuat darinya. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah mengalahkannya. Kemunculan orang kuat di Sekte Naga Hitam jelas merupakan sebuah bencana. Dia harus melaporkan hal ini kepada Master Sekte. Huh. Murong Qingcheng mendengus pelan. Pihak lain berani membunuhnya. Dia mendekati kematian. Dia melambaikan tangannya yang seperti bunga bakung. Tiba-tiba, cahaya ungu bersinar terang. Awan ungu seperti pedang membelah yang mulia pembunuhan menjadi dua. Apa, yang mulia pembunuhan juga sudah mati. Melihat pemandangan ini, semua orang berteriak ketakutan dan lari ke segala arah. Tiga hallmaster yang tersisa di langit juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Wajah mereka penuh ketakutan. Berhenti. Jangan berkelahi lagi. Jangan berkelahi lagi. Ketiganya buru-buru menggelengkan kepala. Itu adalah sebuah kesalahpahaman. Segala sesuatu sebelumnya adalah kesalahpahaman. Karena Anda telah mendapatkan kristal misterius itu, tidak akan merebutnya dari Anda dan tidak akan menyerang Anda. Anda bisa pergi jika Anda mau. Kami tidak akan menghentikan Anda. Yang mulia ping juga dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kini, mereka tidak lagi sombong seperti dulu. Sebaliknya, mereka ketakutan dan tidak sabar untuk melarikan diri. Lelucon yang luar biasa. Dalam sekejap mata, setengah dari hallmaster mereka telah mati. Tiga sisanya tentu saja bukan tandingan murong kinceng. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Berlututlah dan bersujud sepuluh kali. Lalu, untuk menjadikanmu sebagai budaku. Kalau tidak, hanya kematian yang menantimu. Apa? Wah, kamu mendekati kematian. Master Aula dari Aula Roh berbahaya sangat ganas. Dua master Aula lainnya juga tampak mengerikan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bersujud sepuluh kali, menjadi budak, lelucon yang luar biasa. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan murong kinceng, mereka tidak akan menerima kondisi seperti itu. 1395 Lin Xuan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Berlututlah dan bersujud sepuluh kali, dan aku akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu sebagai budaku. Kalau tidak, kamu akan mati. Apa? Nak, kamu mendekati kematian. Master Aula Roh berbahaya tampak ganas. Dua master Aula lainnya juga tampak mengerikan, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Bersujud sepuluh kali, menjadi budak, lelucon yang luar biasa. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka tidak akan menerima kondisi seperti itu. Nak, jangan terlalu sombong. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, kita akan bertarung sampai mati. Huff, biarpun kita mati bersama, aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Yang mulia angin hitam mendengus. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo bertarung. Kemudian, mereka bertiga dengan cepat membakar energi spiritual mereka dan melepaskan aura yang kuat, meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak LV-9. Ini adalah teknik rahasia sekte naga hitam, yang dapat meningkatkan kekuatan mereka di saat krisis untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun, setelah itu, mereka akan mendapat reaksi keras. Namun dalam menghadapi bahaya, mereka tidak peduli tentang hal itu. Mereka harus membunuh Lin Suan terlebih dahulu. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ketiganya sangat meningkatkan kekuatan mereka ke puncak LV-9 dan mengepung Lin Suan. Raja Hantu Yang Mulia roh jahat mendengus dan dengan cepat melambaikan tongkat tulang putih di tangannya. Tiba-tiba, hantu jahat dan roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya keluar dan membentuk Raja Hantu. Tombak pemusnahan bumi penghancur langit. Yang Mulia angin hitam meraum dan tombak panjang di tangannya meluncur keluar seperti naga yang mengamuk. Tebasan Aurora Yang Mulia merah muda juga mengeluarkan pedang berharganya, memegangnya di tangannya, dan dengan cepat menebasnya sebanyak delapan belas kali. Cahaya pedang yang menakutkan itu sangat menakutkan. Ketiga Hallmaster membakar energi spiritual mereka dan menyerang tanpa mempedulikan konsekuensinya, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Lin Swan mendengus dan dengan cepat mengaktifkan Astral Armor. Tiba-tiba, satu set baju besi biru muncul dan menutupi tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata dingin. Telapak tangannya terus berubah saat dia berteriak, sembilan perubahan cakrawala, transformasi ular berkepala sembilan. Kekosongan berfluktuasi, dan monster besar bangkit dari tanah. Monster ini sangat menakutkan. Ia memiliki sembilan kepala, dan masing-masing sangat ganas. Aura pembunuh di dalamnya seolah-olah Raja Iblis terlahir kembali. Binatang ganas kuno, ular berkepala sembilan. Itu sangat brutal. Ini adalah transformasi kelima dari sembilan transformasi cakrawala. Pada saat ini, itu dieksekusi oleh Lin Swan. Bisa dikatakan sangat menakutkan. Ular berkepala sembilan mengayunkan sembilan kepalanya yang besar. Tiga di antaranya meraung marah, memuntahkan api, kilat, dan hujan es. Segera, mereka membombardir serangan tiga Hallmaster di langit. Gemuruh. Kekosongan bergetar ketika energi meledak. Energi kekerasan menyebar ke segala arah. Energi ini terlalu keras. Bahkan Hallmaster merasa sulit untuk menolaknya. Seketika, ketiga Hallmasters diledakkan kembali. Lin Swan, di sisi lain, tetap diam seperti gunung. Dia mengaktifkan kosmik battle armor secara ekstrim. Armor perang ini dapat bertahan dari tujuh lapis kerusakan. Oleh karena itu, meskipun energi ini keras, dia masih bisa menahannya. Jiu Ying, ayo. Tubuh Lin Swan bergerak seperti kilat. Dia mengendalikan ular berkepala sembilan yang besar dan dengan cepat melakukan serangan balik. Segera, tiga kepala lainnya meraung dengan ganas dan berubah menjadi tangan iblis, menggigit ketiga Hallmasters. Ketiga kepala itu bergerak secepat kilat dan muncul di depan Hallmaster dalam sekejap. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan gigi tajam mereka menggigit baju besi Hallmaster. Ah! Tidak, aku tidak akan mati. Sial, pergilah. Bocah, kamu berani membunuhku. Keluarga bangsawan merah muda tidak akan melepaskanmu. Tangisan melengking terdengar. Namun, pada saat berikutnya, tubuh ketiga Hallmaster tiba-tiba terbelah dan digigit hingga berkeping-keping. Pada titik ini, tujuh talenta tertinggi dan enam Hallmaster dimusnahkan sepenuhnya. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Apa? Mereka semua sudah mati. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Di bawah, para seniman bela diri dari sekte naga hitam merasa ngeri dan putus asa. Enam Hallmaster, termasuk Asura Hallmaster dan Southern Wilderness City Governor, ada delapan orang di level Hallmasters. Mereka adalah kekuatan paling kuat dari sekte naga hitam. Namun, pada saat ini, mereka telah dimusnahkan sepenuhnya. Ini pasti akan menembus langit. Sekte naga hitam pasti akan marah dan membalas dengan gila-gilaan. Namun, Lin Suan tidak peduli sama sekali. Dia berdiri di langit dan menatap seniman bela diri dari sekte naga hitam yang melarikan diri di bawah. Wajahnya sangat dingin. Setelah itu, dia mengaktifkan Ice Marsial Sol miliknya. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan dengan cepat menyelimuti area di bawahnya. KKKKK Di bawah, kota kuno hutan belantara selatan dengan cepat membentuk es. Dalam sekejap, kota kuno yang membeku terbentuk dan semua bangunan serta seniman bela diri membeku di dalamnya. Pada saat berikutnya, Lin Suan memanggil Murong King Cheng, Gunung Es yang jatuh, dan Naga Merah. Kelompok itu terbang ke langit. Hanya kota kuno beku yang tersisa, bersinar dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Segera, Lin Suan dan kelompoknya meninggalkan tempat itu dan tiba di perahu roh yang tinggi di langit. Kemudian, Naga Merah mengendarai perahu roh dan meninggalkan kota kuno hutan belantara selatan. Lin Suan beristirahat selama sehari. Pada hari kedua, dia mengeluarkan batu jiwa darah dan dengan cepat menyerapnya untuk meningkatkan kidarah dan kekuatan jiwanya. Kali ini, dia telah membunuh begitu banyak Hallmaster dan seniman bela diri dari Sekte Naga Hitam. Sekte Naga Hitam pasti akan menjadi gila dan memburu mereka. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi bahaya ketika saatnya tiba. Yang lain baik-baik saja, tapi pemimpin Sekte Naga Hitam adalah seorang raja. Dia sangat menakutkan. Lin Suan berpikir sambil menyerap batu jiwa darah. Batu jiwa darah ini sangat misterius. Lin Suan memegangnya di tangannya dan menyerapnya terus-menerus. Kidarah di tubuhnya berputar seperti tungku besar dan mengeluarkan suara gemuruh. Bahkan di luar ruangan, ada lampu merah yang bersinar. Itu adalah tanda kidarah Lin Suan yang kuat. Kekuatan jiwanya juga meningkat sedikit demi sedikit. Dia mencoba diagram ke-6 diagram visualisasi tumpahan langit. Meski tidak berhasil, ia telah membuat kemajuan besar dibandingkan sebelumnya. Setelah berkultivasi selama sehari, Lin Suan menyesuaikan kondisinya hingga puncak. Kemudian, dia memanggil Naga Merah, Murong King Cheng, dan Luo Bing Shan. Keempatnya duduk bersama. Kemudian, Lin Suan mengeluarkan tiga kristal misterius yang diperolehnya. Dengar, apakah kamu mengenali benda ini? Murong King Cheng, Crimson Dragon, dan Luo Bing Shan sangat penasaran. Masing-masing dari mereka mengambil kristal misterius dan memeriksanya dengan cermat. Energi yang sangat kaya, mata Naga Merah berbinar, mulutnya begitu lebar hingga mencapai telinganya. Murong King Cheng juga terkejut. Pantas saja budidaya orang-orang itu bisa meningkat pesat. Tampaknya kristal misterius ini memang luar biasa. Itu sebenarnya mengandung energi yang sangat kaya. Luo Bing Shan juga tergerak. Dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Aku belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Terlebih lagi, benda ini seharusnya tidak berada di benua Tianwu. Kalau tidak, benda ini pasti sudah ditemukan sejak lama. Nak, kamu punya tiga. Kenapa kamu tidak memberikan semuanya padaku? Dewa Naga Hong enggan melepaskannya. Kamu berani menyerap energi ini. Apakah Anda tidak takut dengan efek sampingnya? Lin Suan bertanya. Bukankah kamu mengatakan bahwa jika kamu menemukan kristal misterius ini, kamu akan dapat membuka rahasia di menabis? Mendengar ini, Naga Merah merenung sejenak, lalu berkata perlahan, kristal misterius ini seharusnya tidak diambil dari di menabis. Itu buatan manusia. Apa? Anda bilang itu buatan manusia. Ada apa dengan jurang iblis? Lin Suan bahkan lebih bingung. 1396 Nak, begini. Aku pernah mendengar tentang kristal ini sebelumnya. Namanya kristal subilahi. Itu mengandung energi yang sangat besar, tapi itu hanya untuk orang-orang di atas alam raja. Kristal subilahi sangat misterius. Ia dapat memperkuat alam raja dan membuatnya berevolusi. Itulah mengapa ia sangat berharga. Dan kristal misterius ini hanya memiliki sedikit energi. Jelas sudah encer. Jadi, menurutku sekte Naga Hitam pasti telah memperoleh kristal subilahi. Tapi, mereka menggunakan kristal subilahi untuk menciptakan kristal energi yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan batu di tanganmu. Batu-batu ini tidak berguna bagi orang-orang di alam raja, tetapi jika orang-orang di bawah alam raja menyerapnya, mereka dapat meningkatkan budidaya mereka secara signifikan. Itulah mengapa ada begitu banyak yang mulia di sekte Naga Hitam. Jadi, maksudmu harta karun di jurang iblis adalah kristal subilahi? Lin Suan bertanya. Itu benar. Itu pasti kristal subilahi. Jika berita ini menyebar ke benua langit bela diri, pasti akan membuat keluarga raja menjadi gila. Lin Suan terkejut. Lalu, dia mengerutkan kening. Jika pemimpin sekte Naga Hitam memperoleh kristal subilahi, bukankah kekuatannya akan meningkat pesat? Tidak, dia harus memasuki Devil Abyss dan mendapatkan subdefine kristal. Setidaknya, dia tidak bisa membiarkan sekte Naga Hitam mendapatkan barang berharga ini. Lalu, jika saya menyerap energi di dalam kristal, apakah akan ada efek sampingnya? Lin Suan bertanya. Jika tidak ada, dia bisa langsung menyerapnya dan meningkatkan budidayanya. Dia sangat menantikannya. Dia bertanya-tanya berapa banyak yang bisa dia tingkatkan setelah menyerapnya. Namun, Naga Merah menuangkan air dingin padanya. Akan ada efek sampingnya. Apakah tamu mendengar ini? Lin Suan mengerutkan kening. Kamu berani menyerapnya kalau ada efek sampingnya. Naga Merah mendengus. Nak, aku berbeda denganmu. Aku adalah Raja Alam Sejati. Hanya saja kultifasiku telah menurun, tetapi wilayahku masih ada. Tetapi kamu berbeda. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu hanyalah seorang yang mulia. Kamu tidak pernah memadatkan sebuah domain. Biarku beritahu padamu. Meskipun menyerap energi kristal subilahi dapat meningkatkan budidaya orang-orang di bawah alam raja secara signifikan, jalan mereka akan berakhir. Karena mereka tidak bisa menyingkat domain raja seumur hidup mereka, dan tidak bisa menjadi Raja Rilem. Apa? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Lin Suan terkejut. Murong King Cheng juga membuang kristal misterius di tangannya. Kristal jenis ini dimaksudkan untuk digunakan oleh para raja. Siapapun yang berada di bawah level raja tidak akan mendapat manfaat dari penggunaannya. Meskipun basis kultivasi seseorang akan segera meningkat pesat setelah menyerapnya, jalur bela diri seseorang akan terputus. Saya jamin setelah menyerapnya, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Namun, Anda tidak akan pernah bisa menyingkat domain raja seumur hidup ini, apalagi mencapai level yang lebih tinggi. Mendengar ini, Lin Suan terdiam. Ini bukanlah yang dia inginkan. Pada saat ini, Naga Merah berkata lagi, tetapi kamu tidak perlu terlalu berkecil hati. Meskipun kamu tidak dapat menggunakannya untuk saat ini, kamu dapat menyimpannya dan menggunakannya ketika kamu menjadi seorang raja. Kalau begitu, semuanya akan baik-baik saja. Namun, itu tidak terlalu efektif melawan ahli King Rilem. Tapi jika itu adalah kristal subilahi yang sebenarnya, maka ahli King Rilem pasti akan marah saat melihatnya. Jadi kita harus melakukan perjalanan ke Devil Abyss. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Untuk mencapai alam raja di masa depan, dia harus melakukan perjalanan ke jurang iblis. Bagaimanapun, benua langit bela diri tidak memiliki hal seperti itu, dan tempat lain mungkin juga tidak memilikinya. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat beruntung bisa menemukannya. Ayo pergi ke jurang iblis. Lin Suan melemparkan tiga kristal misterius ke naga merah agar pulih. Dia tidak bisa menyerapnya sekarang, dan dia tidak akan membutuhkannya ketika dia menjadi raja. Jadi, dia tidak akan menyimpannya. Jika dia ingin menyimpannya, dia akan menyimpan kristal subilahi yang sebenarnya dan bukan kristal encer ini. Setelah itu, kelompok tersebut berangkat menuju Devil Abyss sekali lagi. Kematian tujuh hallmaster bukanlah masalah kecil, jadi tidak butuh waktu lama bagi sekte naga hitam untuk mengetahuinya. Untuk sementara waktu, seluruh sekte naga hitam terguncang, dan banyak ahli berkumpul untuk membahasnya. Bahkan penjaga ketiga yang berkultivasi secara tertutup keluar lebih dulu. Apa yang sedang terjadi? Penjaga ketiga adalah seorang pria parubaya. Setelah dia keluar, dia melihat ke arah penjaga kedua dengan ekspresi muram. Jangan berkultivasi secara tertutup. Sesuatu yang besar telah terjadi di sekte suci, dan kami membutuhkanmu segera di sana, kata penjaga kedua. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa? Penjaga ketiga bertanya. Ketua Aula dari tujuh Aula telah terbunuh di kota kuno Desolation Selatan. Tidak hanya itu, tidak ada seniman bela diri di kota kuno Desolation Selatan yang lolos. Bahkan, kota itu pun diubah menjadi istana kristal es. Dan pembunuhnya sebenarnya menyebut dirinya Hua Wu Feng, muridmu. Apa? Hua Wu Feng? Mendengar ini, penjaga ketiga terkejut. Dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya, sungguh sebuah lelucon. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui kekuatan Hua Wu Feng? Ia hanya seorang yang terhormat tingkat kedelapan, dan ia bahkan lebih lemah daripada para jenius di Aula. Belum lagi membunuh para hallmaster itu. Jangan khawatir, menurut kami juga begitu. Seseorang pasti telah menyamar sebagai Hua Wu Feng, tapi kami masih membutuhkan Anda untuk mengonfirmasi detailnya. Baiklah, ayo pergi. Penjaga ketiga menganggup, dan mereka berdua segera pergi. Pada saat yang sama, berita kehancuran Aula Neter sampai ke Sekte Naga Hitam. Seketika, Eselon atas dari Sekte Naga Hitam terkejut lagi. Bagaimana mungkin seluruh Aula Musnah? Orang harus tahu bahwa Sekte Naga Hitam telah menguasai seluruh wilayah Tianan. Mereka bisa dianggap sebagai tuan, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Bahkan aliansi bela diri hanya bisa melakukan perang gerilya. Mereka tidak berani melawan mereka secara langsung. Namun, sekarang, delapan Aula mereka telah dihancurkan, dan merekalah orang terakhir yang mengetahuinya. Ini terlalu mengejutkan. Pihak lain hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Dia setidaknya berada di level penjaga, atau bahkan lebih kuat. Siapa sebenarnya dia? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Mungkinkah dia dari aliansi bela diri? Tidak mungkin. Jika aliansi bela diri begitu kuat, mereka pasti sudah membalas sejak lama. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Lagi pula, aliansi bela diri belum melakukan apapun. Mungkinkah seseorang yang cukup beruntung mendapatkan kristal subilahi dan menyerap energi di dalamnya hingga menjadi begitu kuat? Penjaga ketiga berkata dengan suara yang dalam. Dia sekarang yakin bahwa pembunuhnya bukanlah muridnya, Hua Wufeng, tetapi seseorang yang menyamar sebagai dirinya. Itu mungkin saja. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan dari mana pembangkit tenaga listrik ini berasal. Apa yang harus kita lakukan? Laporkan, pemimpin sekte akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Kelompok tetua dan penjaga tampak serius. Namun, tak lama kemudian, ada kabar mengejutkan lainnya. Ada mutasi di Diman Abis dan monster tingkat raja muncul. Binatang setingkat raja, semua orang kaget mendengarnya. 1397. Namun, tidak butuh waktu lama hingga berita mengejutkan lainnya menyebar. Demonik abis telah bermutasi, dan binatang iblis tingkat raja telah muncul. Binatang iblis tingkat raja, mendengar ini, semua orang kaget. Kita harus tahu bahwa di seluruh wilayah Tianan, hanya pemimpin mereka yang merupakan binatang iblis tingkat raja. Namun, satu lagi telah muncul. Tampaknya sesuatu yang tidak terduga telah terjadi di demonik abis yang misterius hingga menyebabkan anomali seperti itu. Cepat laporkan ini pada pemimpin. Tidak perlu. Pemimpinnya sudah berangkat, dan utusan kiri dan kanan juga sudah mengikuti. Kata pelindung pertama. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi juga? Pelindung ketiga bertanya. Empat pelindung, ikut aku. Kalian semua, aktifkan formasi pertahanan dan jaga sekte. Kita tidak bisa membiarkan siapapun memanfaatkan situasi ini. Dulu, mereka tidak peduli sama sekali. Mereka bahkan tidak peduli dengan aliansi bela diri. Namun, sekarang berbeda. Seorang pemuda misterius dengan kekuatan tempur yang sangat kuat telah muncul. Jika mereka semua pergi saat ini dan pihak lain masuk, itu pasti akan menjadi bencana yang tidak terbayangkan. Namun, selama formasi itu diaktifkan, itu akan baik-baik saja. Formasi ini dibentuk secara pribadi oleh pemimpin mereka. Tidak ada seorang pun di bawah level raja yang bisa memecahkannya. Segera, keempat pelindung itu bergerak dan terbang menuju kerajaan sia. Di sisi lain, Lin Suan juga bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Tentu saja, dia masih belum mengetahui bahwa demonik abis telah bermutasi. Namun, sesuatu telah terjadi selama jangka waktu ini. Budidaya naga merah telah pulih ke tingkat raja setengah langkah. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Lin Suan. Terobosan naga merah ke tingkat raja setengah langkah tidak diragukan lagi merupakan berita bagus bagi Lin Suan. Dengan cara ini, peluang mereka untuk memasuki demonik abis jauh lebih tinggi. Pada saat ini, demonik abis yang misterius telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Sekitar 10 mil di sekitarnya seluruhnya tertutup lapisan kabut tebal. Di atas kabut tebal berdiri tiga sosok. Sosok di depan sangat tinggi, lebih dari 3 meter. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki banyak sisik hitam di wajahnya yang dingin. Matanya berwarna hijau tua dan berkedip dengan cahaya yang menakutkan. Aura di tubuhnya sangat menakutkan. Itu telah mencapai puncaknya, menyebabkan semua yang mulia gemetar ketika mereka melihatnya. Dia adalah pemimpin sekte Naga Hitam, dan juga satu-satunya binatang iblis tingkat raja di wilayah Tianan. Namun, hal ini tidak lagi terjadi karena binatang iblis tingkat raja lainnya telah muncul di bawah. Di belakangnya berdiri dua pria parubaya, satu berjubah putih dan satu lagi berjubah hijau. Meskipun aura mereka tidak sebanding dengan aura sekte gereja Naga Hitam, mereka jauh lebih kuat daripada para ahli agung peringkat ke-9. Keduanya adalah utusan kiri dan kanan sekte Naga Hitam. Mereka adalah eksistensi nomor 2 setelah pemimpin sekte Naga Hitam. Saat ini, utusan kiri dan kanan berdiri dengan hormat di belakangnya. Mereka menunduk dengan alis berkerut. Ini karena aura yang sangat mengejutkan datang dari bawah, menyebabkan mereka merasa gentar. Mereka tahu bahwa ini adalah aura yang hanya bisa dipancarkan oleh tingkat raja. Kapan raja binatang iblis muncul? Pada saat ini, pemimpin kultus Naga Hitam bertanya dengan suara yang dalam. Dua hari yang lalu, utusan kiri Naga Banjir Hijau mengatakan bahwa karena Neterhall dihancurkan, kami terlambat menerima beritanya. Utusan kanan yang riang juga bertanya, Master Sekte, siapakah yang berani membunuh begitu banyak Master Aola kita? Orang-orang dari Liga Beladiri tidak memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Mungkinkah ada juga orang-orang seperti binatang iblis di bawah ini yang memperoleh manfaat dari lubang iblis misterius ini? Huff, tidak peduli siapa itu, aku akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan karena berani menyentuh bangsaku. Pemimpin kultus Naga Hitam mendengus dingin. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Begitu dia mengatakan ini, utusan kiri dan kanan gemetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di ruang sekitar mereka, menyebar ke segala arah. Itu terlalu menakutkan. Ini adalah kekuatan Raja Tier. Mendengus dingin saja sudah cukup untuk menyebabkan ruangan itu meledak. Jika pemimpin kultus Naga Hitam ingin berurusan dengan ahli tingkat 9 yang ditinggikan, dia bahkan tidak perlu mengangkat satu jaripun. Dia bisa membunuh mereka hanya dengan sekali lihat. Tidak ada waktu untuk memedulikan bocah itu sekarang. Dia harus mengetahui perubahan di lubang iblis terlebih dahulu. Kemudian, tubuh pemimpin kultus Naga Hitam bergoyang dan turun dengan cepat. Utusan kiri dan kanan mengikuti dari belakang. Namun, ketika mereka berada sekitar 3.000 meter di atas tanah, suara gemuruh yang dalam tiba-tiba datang dari lubang iblis di bawah. Kemudian, sosok berwarna merah terbang keluar dari tanah dengan cepat. Lampu merah menyala dan niat membunuh yang tak terbatas melonjak. Sebuah lengan yang panjangnya hampir 3.000 meter terangkat dari tanah dan dengan cepat meraih pemimpin kultus Naga Hitam serta utusan kiri dan kanan. Lengan ini terlalu menakutkan. Itu seperti sungai berwarna merah darah yang langsung menembus angkasa. Huff! Pemimpin kultus Naga Hitam dengan dingin mendengus dan dengan cepat meraih ke depan dengan tangannya, bertabrakan dengan keras dengan tangan merah yang terbang keluar dari tanah. Segera, ledakan hebat terdengar di langit. Riak energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa. Tanah di bawahnya juga retak, membentuk banyak ngarai. Utusan kiri dan kanan di belakangnya terpesona oleh energi mengamuk ini. Mereka terlempar sejauh 5.000 meter sebelum bisa berhenti. Sialan! Monster macam apa ini? Ini sebenarnya sangat menakutkan. Keduanya kaget. Dengan kekuatan mereka sebagai raja setengah langkah, mereka sebenarnya tidak mampu memblokir riak energi. Untungnya, pemimpin sekte mereka telah memblokirnya. Terlebih lagi, sepertinya dia memblokirnya dengan mudah. Hal ini membuat mereka menghela nafas lega. Tubuh mereka bergoyang, dan mereka berdua sekali lagi tiba di belakang pemimpin kultus naga hitam. Pada saat ini, tangan merah juga dengan cepat mundur dan menghadapi pemimpin kultus naga hitam dari jauh. Tidak hanya itu, suara gemuruh yang dalam datang dari bawah dari waktu ke waktu. Tampaknya itu adalah sebuah peringatan. Kalian berdua mundur dan menutup lubang iblis itu untukku. Aku akan pergi dan memberi pelajaran pada bajingan itu. Pemimpin kultus naga hitam berkata dengan suara berat. Kemudian, tubuhnya bergoyang, dan dia berubah menjadi naga hitam besar dan bergegas turun. Monster tak dikenal di bawah juga meraung dengan marah. Sekali lagi, ia melambaikan tangannya yang panjangnya hampir 3.000 meter dan dengan cepat meraih pemimpin kultus naga hitam. Segera, ledakan mengerikan terdengar. Energi kekerasan muncul, dan badai dengan cepat melanda segala arah. Utusan kiri dan kanan saling memandang dan segera mundur. Keduanya melambaikan tangan, membentuk dua layar cahaya besar yang menutup jalan di sekitarnya dan mencegah siapapun masuk. Tidak lama setelah keduanya selesai, perahu roh Lin Suan juga tiba di dekatnya. Meskipun mereka belum mencapai lubang iblis, Lin Suan dan yang lainnya bisa merasakan riak energi yang sangat menakutkan dari jauh. Seseorang sedang berkelahi, Lin Suan mengerutkan kening. Aura menakutkan ini jauh lebih kuat dari aura kita. Ekspresi murong kinceng juga suram. Di sisi lain, Anhong melompat dan berkata, Sial, ini pertarungan antar raja. Sialan, dua raja. Kapan dua raja muncul? Dia terlalu kaget. Bukankah hanya ada satu pemimpin kultus naga hitam di wilayah Tianan? Kenapa sekarang ada yang lain? Apa, dua raja? 1398. Naga merah melompat. Sial, para raja sedang bertarung. Sial, dua raja. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan ada dua raja? Itu terlalu mengejutkan. Bukankah hanya ada satu pemimpin sekte naga hitam di wilayah Tianan yang merupakan seorang raja? Mengapa sekarang ada yang lain? Apa, dua raja? Mendengar ini, Lin Xuan, Murong King Cheng, dan Luo Bingxian semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka dua raja akan bertarung. Tidak heran ada gelombang energi yang begitu menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Salah satu gelombang energi sangat familiar. Itu pasti pemimpin sekte naga hitam. Tapi siapa yang melawannya? Mungkinkah aliansi bela diri yang legendaris? Itu bukan manusia. Dilihat dari energinya, itu pasti binatang. Naga merah menggelengkan kepalanya. Menurutku itu pasti raja baru, tapi aku tidak yakin kenapa. Tapi menurutku itu pasti ada hubungannya dengan kristal subdivinitas yang asli. Meski mereka sudah menebak alasannya, ekspresi mereka tidak terlihat bagus. Karena ada dua raja yang bertarung di depan mereka, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Dengan keahliannya, mereka masih kalah bersaing dengan para raja. Cukup bagus bahwa mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Tidak, perahu spiritual tidak bisa melangkah lebih jauh. Lin Xuan menghentikan perahu spiritual. Ruzilong, ikut aku. Aku akan pergi juga. Kata Murong King Cheng dan Ruo Bing Shan cepat. Baiklah, Lin Xuan tidak menolak dan mengangguk. Mereka hanya mengamati situasinya, jadi seharusnya tidak terlalu berbahaya. Kemudian, Lin Xuan dan yang lainnya turun dari perahu spiritual. Dia masih menyuruh tiga pembunuh bintang lima tetap berada di kapal dan membiarkan mereka pergi. Tidak ada pilihan. Raja terlalu menakutkan, dan mereka ada dua. Jika mereka ditemukan, keluarga Lin di perahu spiritual akan berada dalam bahaya. Lin Xuan tidak berani mengambil risiko ini. Melihat perahu spiritual terbang, Lin Xuan merasa lega. Lalu, matanya bersinar saat dia melihat ke depan. Semuanya, sembunyikan oramu. Kata Lin Xuan. Kemudian, dia menggunakan teknik pengubahan surga untuk menyembunyikan energinya dan dengan hati-hati terbang ke depan. Semua orang dengan hati-hati terbang menuju devil abis. Tidak lama kemudian, mereka berhenti karena melihat layar cahaya di depan mereka menghalangi jalan mereka. Tampaknya seseorang telah bertindak untuk menyegel demonik abis. Naga merah melihat dan berkata dengan cepat, tidak apa-apa. Itu bukan raja. Kita harus bisa melewatinya. Lin Xuan menghela nafas lega ketika mendengar itu. Saat ini, dia tidak ingin melawan dua raja di dalam. Naga merah mengayunkan cakarnya dan dengan cepat memecahkan tirai tipis di depannya. Kemudian, lampu merah terbang keluar dan membungkus Lin Xuan, Luo Bing Shan, dan Murong Qing Cheng, dan dengan cepat memasuki susunan cahaya. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Lin Xuan dan yang lainnya tercengang karena pertempuran sengit terjadi di depan mereka. Ada seorang pria berjubah hitam dengan sosok yang mendominasi. Ada hantu naga hitam di tubuhnya, dan ada api hitam tebal di sekelilingnya, membentuk domain khusus. Aura yang dia pancarkan jauh lebih kuat daripada yang mulia. Lin Xuan tahu bahwa itu adalah domain api hitam, yang disebut domain raja. Tria berjubah hitam itu pastilah pemimpin agama naga hitam. Pemimpin agama naga hitam bertarung dengan sembilan lengan berwarna merah darah yang terentang dari jurang iblis di bawah. Setiap lengan memiliki panjang lebih dari tiga ribu meter, seperti sungai darah, dan terus melambai di udara. Pemimpin agama naga hitam dan sembilan lengan berwarna merah darah bertarung dengan gila-gilaan. Energi mengerikan itu begitu besar sehingga bisa dengan mudah membunuh puncak tahap sembilan. Lin Xuan dan yang lainnya kembali sadar dan dengan hati-hati melayang ke bawah. Karena kedua raja sedang bertarung, akan lebih mudah bagi mereka untuk mencari di demonik abis. Namun, mereka ditemukan segera setelah mereka pindah. Siapa di sana? Pemimpin agama naga hitam mendengus dan melambaikan tangannya. Api naga hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul dan membentuk telapak tangan hitam yang menyambar Lin Xuan dan yang lainnya. Telapak tangan itu membawa kekuatan seorang raja dan sekilas membuat seseorang merasa putus asa. Raja binatang iblis di bawah juga memperhatikan keberadaan Lin Xuan dan yang lainnya. Ia dengan cepat melambaikan tangannya dan meraih mereka. Tidak bagus, mundur. Ekspresi Lin Xuan berubah drastis. Dia tidak mengira raja binatang iblis begitu kuat sehingga bisa mengetahui keberadaan mereka dalam sekejap. Selanjutnya, dia menggunakan Red Lotus Armor dan memanggil Sterry Armor. Kedua armor itu melonjak dan melilit tubuhnya. Murong King Cheng juga ditutupi dengan lapisan Sterry Armor. Kempatnya berubah menjadi seberkas cahaya dan mundur dengan cepat. Namun, raja binatang iblis itu terlalu menakutkan. Ia menyusul mereka dengan serangan biasa. Jangan ragu, serang. Naga merah berteriak dengan dingin. Kemudian, ia mengayunkan ekor naganya dan melancarkan serangan tajam. Lin Xuan juga membentuk segel dan menggunakan transformasi sembilan bayi. Sembilan kepala itu meraung dengan ganas dan menyemburkan api, kilat, hujan es, kabut, dan serangan lain yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Ekspresi Luo Bing Shan dingin. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan mematikan cahaya pedang yang mengejutkan. Murong King Cheng mengeluarkan segel Gio ke Kaisaran Phoenix sejati dan menggabungkannya dengan kekuatan garis keturunannya untuk menciptakan burung Phoenix ungu. Mereka berempat menggunakan jurus pamungkasnya dan menyerang raja binatang iblis. Bang! Energi yang mengerikan meledak, dan pada energi menghantam mereka berempat, membuat mereka terbang. Naga Merah masih baik-baik saja. Dia sudah menjadi raja setengah langkah. Selain itu, kekuatan hidupnya juga berada di alam raja. Oleh karena itu, dia hanya menangis kesakitan dan tidak mengalami luka apapun. Namun, kelompok Lin Suan tidak seberuntung itu. Lin Suan dan Murong King Cheng keduanya memiliki Steri Armor yang dapat mengurangi 70% kerusakan. Lin Suan bahkan memiliki Red Lotus Armor yang dapat mengurangi 80% kerusakan. Namun, 20% sisanya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Dalam sekejap, keduanya mengalami luka dalam yang parah. Luo Bing Shan bahkan lebih menderita lagi. Dia tidak memiliki Steri Armor, hanya Red Armor setengah langkah. Oleh karena itu, lukanya adalah yang paling parah. Faktanya, dia hampir mati. Ayo pergi. Tubuh Naga Merah melebar, membungkus kelompok Lin Suan dan dengan cepat mundur. Eh, tidak mati. Di belakang mereka, hierark Naga Hitam mengerutkan kening, jelas terkejut dengan hasil ini. Perlu diketahui bahwa meskipun itu hanya serangan biasa, dia tetaplah ahli Raja Rilem. Bahkan Yang Mulia tidak dapat memblokir serangan seperti itu. Namun, pihak lain tidak terluka. Ini memang di luar dugaannya. Yang membuatnya semakin bingung adalah dia merasakan aura familiar dari pihak lain. Namun, dia tidak dapat mengingatnya untuk saat ini. Siapa orang-orang itu? Mereka jelas hanya Yang Mulia. Bagaimana mereka bisa menghindari seranganku? Tatapan Black Dragon hierark bagaikan kilat saat dia melihat kekejauhan. Namun, dia menemukan bahwa penglihatannya terhalang, dan dia hanya bisa melihat kabur. Saat berikutnya, dia dengan dingin mendengus dan ingin menyerang lagi. Namun, dia sekali lagi terjerat oleh monster merah tua di bawah, dan kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengirimkan transmisi suara ke utusan kiri dan kanan terdekat untuk menangkap pihak lain. Dia akan bertanya kepada mereka kapan dia punya waktu. Ketika utusan kiri dan kanan menerima perintah tersebut, ekspresi mereka berubah drastis. 1399 Ini karena mereka tidak merasakan ada orang yang masuk sama sekali. Namun, pihak lain benar-benar masuk, yang membuat mereka sangat terkejut. Untungnya, pemimpin sekte sangat kuat dan mampu menemukan pihak lain. Kalau tidak, jika pihak lain secara diam-diam mendapatkan kristal sub-divinity, mereka akan melakukan dosa besar. Wajah mereka suram saat mereka menyerang dengan cepat, mencoba yang terbaik untuk menemukan naga merah dan yang lainnya. Kemana kamu pergi, tetaplah di sini. Segera, keduanya menemukan Lin Suan dan yang lainnya dan dengan cepat menyerang. Seberkas lampu hijau menyala, seperti ular piton hijau, ia dengan cepat melesat melintasi langit dan menyerang Lin Suan dan yang lainnya. Gemuruh. Naga merah mengayunkan ekornya dan menamparkan langit, langsung menghalangi bayangan naga banjir hijau. Namun, utusan kanan juga menyerang dari sisi lain. Cahaya pedang menyala seperti besi dingin, bersinar terang di kehampaan. Kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas dengan cepat menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Kedua utusan itu adalah raja setengah langkah. Pada saat ini, mereka menyerang pada saat yang sama, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dalam sekejap, seluruh kekosongan itu meledak. Kekuatan ini terlalu menakutkan, bahkan yang mulia surga ke-9 tidak akan mampu menolaknya. Lin Suan mendengus dingin dan dengan gila mengaktifkan jiwa pedang naga besar di tubuhnya, meletus dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Dia mengeluarkan Lone Star Sword dan terus mengayunkannya ke udara. Tiba-tiba, cahaya pedang besar jatuh dari langit, seolah-olah akan membelah langit menjadi dua. Pada saat yang sama, telapak tangannya terus-menerus membentuk segel. Kiongki, Tianpeng, dan di Jiang, tiga sosok besar muncul di langit dan meraung dengan cepat. Rambut hitam Lin Suan berkibar saat dia meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga ekstrim. Gemuruh. Energi yang mengerikan meledak, tetapi memblokir serangan dua raja setengah langkah. Apa, bagaimana ini mungkin? Utusan kiri dan kanan terkejut. Kita harus tahu bahwa mereka adalah raja setengah langkah, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Seniman bela diri yang mulia tidak dapat bersaing dengan mereka sama sekali. Meskipun ada raja naga merah setengah langkah di sisi lain, pemuda lainnya hanyalah seniman bela diri yang mulia. Namun, dia masih mampu menahan serangan mereka. Itu sungguh tidak terbayangkan. Saat mereka tertegun, naga merah membungkus semua orang dan berubah menjadi lampu merah, langsung menghilang ke Cakrawala. Berengsek. Berengsek. Ketika utusan kiri dan kanan melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung menjadi gelap saat mereka terus-menerus mengaum. Namun, pada akhirnya mereka tidak mengejarnya. Di sisi lain, naga merah dan yang lainnya terbang cepat bersama Lin Xuan dan akhirnya kembali ke Prahuroh. Engah. Lua Bingshan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Serangan kedua raja tersebut menyebabkan dia menderita luka berat. Wajah Murong King Cheng yang seperti batu giok juga pucat pasi, dan seluruh tubuhnya tampak sangat putus asa. Sial, aku terlalu ceroboh. Saya tidak menyangka kedua raja itu begitu menakutkan. Wajah Lin Xuan suram saat dia menekan luka di tubuhnya. Dia segera mengeluarkan beberapa pil roh dan memberikannya kepada mereka berdua. Untungnya, dia memiliki banyak pil roh dan obat-obatan ajaib yang mampu menekan luka-luka mereka. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Setelah memberi makan ramuan dalam jumlah besar kepada Murong King Cheng dan Lua Bingshan, Lin Xuan mengirim mereka ke ruang rahasia untuk beristirahat. Kemudian, dia sendiri pergi ke ruang rahasia dan mengasingkan diri. Kali ini, mereka mengalami teror seorang raja. Meski hanya satu serangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Untungnya, mereka memiliki Steri Sky Armor. Kalau tidak, kali ini mereka akan berada dalam bahaya. Tidak, aku harus meningkatkan kekuatanku. Saya harus meningkatkan kekuatan saya. Lin Xuan mengepalkan tangannya. Meskipun dia sekarang berada di alam supremasi dan puncak supremasi tingkat sembilan tidak dapat melawannya, itu masih belum cukup. Begitu dia bertemu dengan Raja Sejati, dia tidak akan bisa melawan sama sekali. Hari ini adalah bukti yang sangat bagus. Namun, dia tidak mau. Dia tidak akan menyerah. Dia menginginkan kekuasaan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan kristal sub ilahi sama sekali. Menekan kegembiraan di hatinya, Lin Xuan menelan beberapa pil roh dan dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Untungnya, dia memiliki banyak pil roh. Selain itu, mantra umur panjang sangat ajaib dan dapat meningkatkan kecepatan pemulihannya secara signifikan. Selain itu, selama periode waktu ini, dia telah mengembangkan mantra naga marah, menyebabkan ki dan darahnya menjadi kuat dan vitalitasnya menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, dia pulih dengan sangat cepat. Hanya dalam satu hari, dia telah pulih dari semua luka di tubuhnya. Jika supremasi lain melihat pemandangan ini, rahang mereka pasti akan ternganga. Kita harus tahu bahwa itu adalah serangan seorang raja. Jika itu orang lain, mungkin butuh waktu satu setengah tahun untuk pulih sepenuhnya. Adapun Lin Xuan, hanya butuh satu hari untuk pulih sepenuhnya. Setelah memulihkan tubuhnya, Lin Xuan tidak segera keluar. Sebaliknya, dia terus berkultivasi dan menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Kemudian, dia mengeluarkan batu jiwa darah dan dengan gila-gilaan menyerapnya. Tak hanya itu, ia juga multitasking. Sambil menyerap kekuatan batu jiwa darah, dia juga meningkatkan kecepatan dia menyerap es dewa laut. Tidak ada jalan lain, dia harus berkultivasi dengan sekuat tenaga dan menerobos ke alam supremasi tingkat ke sembilan sesegera mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki demon abis jika dia tidak cukup kuat. Saat Lin Xuan berkultivasi, pertempuran di demon abis masih berlangsung. Kedua raja itu bertempur hingga langit gelap. Namun pada akhirnya, mereka menyadari bahwa tidak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Wajah pemimpin sekte naga hitam sangat muram. Dia ingat setengah tahun yang lalu, tidak ada monster menakutkan di bawah ini. Tapi hanya dalam waktu setengah tahun, monster tingkat raja telah muncul. Terlebih lagi, kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari miliknya. Ini membuatnya sangat marah hingga menjadi gila. Dengan monster level raja di bawahnya, dia tidak bisa memasuki demon abis lagi, apalagi mendapatkan kristal subilahi. Huh! Pemimpin sekte naga hitam mendengus dingin dan duduk bersila di atas demon abis. Saat dia berkultivasi dan pulih, dia berpikir tentang cara memasuki demon abis di bawah untuk merebut kristal subilahi. Monster tingkat raja di bawah tidak menyerang lagi. Sebaliknya, ia menarik sembilan lengannya yang panjangnya lebih dari tiga ribu meter. Namun, meski tidak menyerang, ia tetap melihat sekeliling dengan waspada, terutama pemimpin sekte naga hitam yang berada di atas istana langit. Utusan kiri dan kanan yang berkeliaran bahkan lebih berhati-hati. Tidak hanya itu, empat pelindung sekte naga hitam juga bergegas mendekat. Mereka juga berhati-hati dalam membela diri. Terakhir kali, musuh menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya, yang membuat mereka sangat khawatir. Oleh karena itu, kali ini, mereka sangat berhati-hati dan sama sekali tidak mengizinkan siapapun mengganggu mereka. Di sisi lain, naga merah kembali lagi. Kali ini juga membawa monyet kecil seputih salju. Keduanya diam-diam menyelinap di dekatnya. Dia ingin menggunakan kekuatan mangkuk harta karun putih kecil untuk melihat apakah dia bisa mencuri kristal subilahi secara langsung. Uji-Uji. Monyet kecil seputih salju itu memeluk mangkuk kecil itu dan terus merapal mantra. Namun, kali ini tidak berhasil. Hal ini membuat putih kecil menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas dan menghentakkan kakinya. Aduh, itu benar-benar tidak berhasil. Naga merah juga menghela nafas. Hasil ini tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, demon abis di depan mereka ditutupi oleh domain raja. Putih kecil belum memasuki alam raja, jadi ia mungkin tidak bisa mencuri apapun dari wilayah raja. Lupakan saja, ayo kembali. Sosok naga merah melintas dan membawa kembali monyet kecil seputih salju itu. Untuk sesaat, demon abis menjadi tenang, tetapi suasananya sangat berat. Seluruh wilayah surga selatan menjadi sunyi senyap. 1.400 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari suatu tempat yang tinggi di langit negeri Sia. Itu seperti letusan gunung berapi. Namun, auranya dengan cepat menghilang. Itu dipancarkan oleh Lin Suan. Selama 10 hari terakhir, dia telah berhasil menyerap energi di batu jiwa darah dan setengah energi es dewa laut. Hal ini memungkinkan budidayanya untuk menerobos lagi dan mencapai alam yang mulia tingkat ke-9. Setelah memasuki alam yang mulia tingkat ke-9, kekuatan Lin Suan telah meningkat pesat di semua aspek, terutama kekuatan tempurnya. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, seniman bela diri yang mulia bukan lagi tandingannya. Bahkan raja setengah langkah belum tentu bisa menjadi tandingannya. Merasakan terobosan Lin Suan, semua orang keluar. Di antara mereka, Murong King Cheng telah pulih dari luka-lukanya setelah sepuluh hari penyembuhan. Wajah Luo Bingshan masih sedikit pucat, tapi nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Kamu sudah menerobos, Murong King Cheng bertanya. Alam yang mulia tingkat 9, Lin Suan menganggup dan menghela nafas lega. Dia telah melakukan yang terbaik dalam sepuluh hari terakhir. Namun, Naga Merah menghela nafas, meskipun aku telah menerobos dan kekuatanku meningkat pesat, aku masih tidak bisa mengalahkan prajurit Raja Rilem. Mau bagaimana lagi, alam raja dan alam mulia adalah dua alam yang berbeda. Dapat dikatakan yang satu berada di langit dan yang lainnya berada di tanah. Tidak peduli betapa hebatnya seorang jenius, tidak mungkin bagi seorang pejuang alam mulia untuk melawan seorang pejuang Raja Rilem. Mendengar ini, Lin Suan menganggup. Ruzilong benar, begitu seseorang memasuki alam raja, kehidupan dan kekuatannya akan berubah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh prajurit yang mulia Rilem. Selain itu, seorang prajurit Raja Rilem juga memiliki Raja Rilem yang sangat menakutkan. Kecuali jika seseorang mendapat bantuan dari sisa jiwa prajurit Raja Rilem seperti terakhir kali di alam rahasia langit terpencil, adalah mungkin untuk melawan prajurit Raja Rilem. Itu benar-benar mustahil dalam keadaan lain. Bahkan jika Lin Suan menggunakan 10.000 binatang ding, dia tidak bisa melakukannya. Meskipun 10.000 binatang ding adalah artefak tingkat bumi yang lengkap, dengan kekuatan Lin Suan saat ini, dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari 10.000 binatang ding. Huh, aku sangat marah. Jika kekuatanku masih ada, lalu bagaimana mungkin aku membiarkan kedua orang yang baru saja memasuki alam raja itu bertindak arogan. Aku akan mengirim mereka terbang dengan satu tamparan. Naga merah sangat tertekan. Seseorang harus tahu bahwa dia bisa mengalahkan pemimpin kultus naga hitam sebelumnya. Kalian harus beristirahat di perahu roh. Aku akan pergi bersama Ruzilong dan melihat apakah ada cara lain. Lin Suan berkata pada Murong King Cheng. Baiklah, hati-hati. Jangan pernah memprovokasi raja lagi, kata Murong King Cheng dengan prihatin. Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Lin Suan tersenyum dan meninggalkan negara perahu roh bersama naga merah. Ketika keduanya berada jauh, naga merah bertanya dengan penuh semangat, Nak, apakah kamu punya ide? Saya punya ide, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan matanya bersinar terang. Ada ide, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Tapi kita harus mencobanya apapun yang terjadi, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Apa itu? Katakan padaku dengan cepat. Naga merah berkata dengan cemas. Karena sampai saat ini, dia masih belum memikirkan cara untuk menghadapi seorang raja. Apakah kamu lupa tentang formasi pembantaian raja? Kata Lin Suan. Apa? Anda ingin menggunakan formasi pembantaian raja? Naga merah terkejut saat mendengar Lin Suan. Itu barang yang menyelamatkan nyawa. Jika Anda menggunakannya sekarang, apa yang akan Anda lakukan di masa depan? Kita akan membicarakan masa depan di masa depan. Paling-paling, kita akan meninggalkan wilayah surga selatan setelah kita mendapatkan kitab suci kristal sub-dewa. Suara Lin Suan tegas. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan kristal sub-dewa kali ini. Lagi pula, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan dapat menemukannya lagi. Memang benar, sub-dewa kristal sangat berharga. Bahkan benua langit bela diri pun tidak memilikinya, apalagi di tempat lain. Mungkin ini satu-satunya kesempatannya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak mau menyerah. Sial, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan mengatur beberapa formasi pembantaian raja lagi. Naga merah menghentakkan kakinya dengan marah. Dia tidak berpikir bahwa situasi saat ini akan sangat merepotkan. Formasi pembantaian satu raja jelas tidak cukup. Tidak ada gunanya mengeluh. Terlebih lagi, formasi pembantaian raja yang satu sudah menghabiskan bahan yang kita siapkan. Bahkan jika kamu ingin membuat yang kedua, tidak akan ada bahan yang tersisa. Kata Lin Suan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menentukan lokasi kristal sub dewa sebanyak mungkin. Kita harus mendapatkannya dalam satu serangan. Bagaimanapun, formasi pembantaian raja tidak akan bisa bertahan lama. Kita harus memaksimalkan efektivitasnya. Keduanya berbicara sambil terbang. Akhirnya, mereka sampai di sekitar Devil Abyss. Eh, masih ada orang lagi. Naga merah memindai dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa ada empat orang lagi. Ya, kalau dilihat dari aura mereka, mereka pastilah empat pelindung besar kultus naga hitam. Tatapan Lin Suan sangat dingin. Sekarang delapan master aula besar telah dibunuh olehnya, aura empat orang di depannya bahkan lebih kuat daripada delapan master aula besar. Jelas sekali, mereka adalah empat pelindung agung. Dia tidak menyangka bahwa selain utusan kiri dan kanan, akan ada empat pelindung agung lainnya. Tampaknya pemimpin kultus naga hitam bertekad untuk mendapatkan kristal sub dewa. Ruzilong, pikirkan cara untuk membuat kedua raja bertarung lagi. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan. Lin Suan mengamati sebentar dan dengan cepat berkata. Memang benar, kedua raja itu belum bergerak. Jika mereka bergerak sekarang, itu pasti akan menarik perhatian kedua raja. Saat itu, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Oleh karena itu, jika mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, mereka harus membuat kedua raja itu bertarung terlebih dahulu. Pada saat itu, kedua raja di dalam tidak memiliki energi untuk mempedulikan mereka. Rencana terbaiknya adalah menggunakan formasi pembantaian raja untuk memasuki jurang iblis di bawah. Itu mudah. Serahkan padaku. Naga merah dengan cepat mengayunkan cakar naganya. Meskipun dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, masih mudah baginya untuk membuat kedua raja bertarung. Aura naga ilahi yang menakutkan memancar keluar dan berubah menjadi sosok naga besar yang dengan cepat menyerbu ke dalam jurang iblis di bawah. Meskipun serangan ini tidak cukup kuat, dari auranya, mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira itu adalah serangan dari seorang raja. Tampaknya naga merah punya rencana. Memang benar, ketika raja monster di bawah melihat sosok naga besar itu, dia langsung meraung ke segala arah. Raungan itu dipenuhi amarah dan dia dengan cepat melakukan serangan balik. Ledakan. Sembilan lengan menakutkan langsung terbang keluar dari bawah seperti sungai berwarna merah darah dan meraih langit. Sosok naga besar yang digunakan naga merah mirip dengan aura pemimpin kultus naga hitam. Mereka berdua memiliki aura naga. Oleh karena itu, raja monster di bawah mengira bahwa pemimpin kultus naga hitam telah menyerang lagi. Hal ini membuatnya geram. Secara alami ia mengetahui bahwa pihak lain datang untuk mencuri kristal sub dewa. Namun, hal itu tidak akan membiarkan pihak lain berhasil bagaimanapun caranya. Oleh karena itu, kali ini pihaknya melancarkan serangan balik yang sengit. Kesembilan lengan itu melambai dan merobek sosok naga besar yang dilepaskan oleh naga merah. Kemudian, ia menyerang pemimpin kultus naga hitam dengan cara yang sangat kejam. Weng! Pemimpin kultus naga hitam tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya menakutkan keluar dari mata hijaunya dan menghancurkan kehampaan di depannya. tiba-tiba membuka matanya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!